Intro Saudara dan saudari jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita di Minggu Pasca yang ketujuh ini. Hari Minggu ini juga kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia yang kelima puluh empat. Saudara dan saudari, Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 17 ayat 1-11a. Kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Doa itu bisa dilaksanakan secara pribadi maupun secara bersama. Doa Yesus dalam Injil Yohanes dikenal dengan pelbagai sebutan. Ada yang menyebut doa imam besar, doa pengudusan, doa untuk persatuan. Namun yang terpenting dan terutama doa Yesus adalah doa pribadi kepada Bapaknya yang penuh kasih. Dalam doa, Yesus berbicara dengan intim kepada Bapaknya yang penuh kasih. Saudara-saudari, isi doa Yesus berfokus pada muridnya dan bukan doa untuk umum bagi dunia. Doa pribadi Yesus ini terjadi setelah perjamuan terakhir, tepat sebelum kematian Yesus. Kita dapat belajar tentang pentingnya doa secara pribadi dari kehidupan Yesus. Yesus berdoa terus-menerus. Yesus berdoa baik secara pribadi maupun bersama. Saudara-saudari, kita akan memiliki roh atau semangat doa jika doa kita berpaling dari pikiran dan hati kita kepada Allah. Doa kita mesti berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Saudara dan saudari, setelah kenaikan Yesus, para murid kembali dari Bukit Jaitun ke Jerusalem. Mereka datang bersama-sama untuk berdoa bersama-sama sambil menunggu kedatangan roh kudus. Mereka yang ada dalam doa kelompok ini adalah Petrus, Yohanes, Jakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yohanes anak Alfeus, Simon orang Jelot, dan Judas bin Jakobus, juga beberapa wanita, serta Maria Bunda Yesus. Apa yang juga penting dalam doa bersama adalah dengan sehati mereka bertekun dalam doa. Saudara-saudari, ketika kita berkumpul untuk misah kudus atau doa liturgis lainnya, kita melakukannya hanya untuk menyembah Allah secara bersama-sama dalam roh dan kebenaran. Yesus menegaskan kepada kita tentang doa bersama ini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, sesaat kita bersiap untuk merayakan Hari Raya Pentakosta minggu depan, marilah kita berdoa agar roh kudus dicurahkan pada diri kita. Semoga kita menerima roh kebijaksanaan, pengetahuan, ketabahan, nasehat, kesalahan, dan rasa takut akan Tuhan. Kita dengan tulus memohon roh kudus untuk datang kepada kita dan menguatkan kita dalam kelemahan, dan membuka mata kita untuk melihat dengan lebih jelas, membuka telinga kita untuk mendengarkan dengan lebih cermat, mengubah pikiran dan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara dan Saudari Terkasih, semoga roh kudus terus memperbaharui dan membangkitkan roh kita yang terkulai. Hari ini kita juga merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-54. Paus Franciscus mengajak kita untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menceritakan hidup dan diri kita sesuai sabda Allah. Kita menyampaikan cerita yang baik dan benar. Paus mengatakan bahwa media sosial kadang bukan berisikan cerita yang baik dan benar, melainkan cerita yang merusak, provokatif, hanya berisikan gosip, berisikan ujaran kebencian. Paus juga menegaskan, mari kita menolak cerita yang tidak baik dan benar. Umat Katolik hendaknya menjadi pembuat cerita dan penyalur cerita yang baik dan benar berdasarkan sabda Allah. Media sosial menjadi ruang bagi kita di zaman ini untuk mewartakan cerita keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kehidupan, mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang kumunyakan, ya Tuhan yang kumunyakan. Sabda Allah adalah kehidupan, mari kita menghayatinya. Di dalam hidup kita Sari kumunyakan, mari kita mencintainya. Sari kumunyakan, mari kita mencintainya. Terima kasih.